Semua gagasannya. Tetapi dia harus berkontribusi bagaimana membangun partai. Karena salah satu pilar utama negeri ini adalah partai politik. Kalau kita melihat, ada tiga hal utama. Yang pertama, parti ID, keterlikatan publik kepada partai itu sudah kuat. Majoritas tidak floating mess. Bahkan dalam konteks sekarang itu, floating messnya masa mengambangnya sangat kecil. Majoritas bukan cuma ada blue state, red state, tetapi memang personifikasinya sudah mulai kokoh. Bahwa kalau liberal, dia pilih demokrat. Kalau konservatif, dia pilih republik. Tapi republik juga punya banyak varian. Demokrat juga Bernie Sanders dengan sosialismenya yang kuat itu, tadinya agak naik sedikit, masih suatu lebih paham. Tapi anak muda banyak tuh. Kita di Indonesia bisa melihat betapa bahwa wajar. Di partai politik boleh ada faksi. Tapi bukan faksi dalam memiliki kekuasaan. Tapi faksi dalam menurunkan ideologi. Oke, PKS, PDIP, Golkar, ada faksi, gak kenapa? Tapi PKS sama-sama faksi Islam, tapi dia punya konsep yang berbeda. PDIP sama-sama, quote and unquote, faksi kiri, tapi punya turunan dari ideologinya beda. Golkar juga beda. Dan itu sehat. Karena tesa-antitesa melahirkan sintesa. Sehingga dengan demikian, akan selalu ada kebaruan. Ada dynamic equilibrium. Bagaimana? Karena saya sederhana. How can you govern your country if you cannot govern your party? Bagaimana bisa mengurus negara kalau nggak bisa mengurus partai? Nah, partai yang sehat bukan partai yang seragam. Bung Rokis lalu bilang demokrasi pada dasarnya perbedaan. Bagaimana mekanisme perbedaan ini bisa diberikan sistemnya, mekanismenya, infrastruktur, sehingga menjadi tadi dynamic equilibrium. Karena satu orang bisa membuat sangat banyak perbedaan. Nah, every single person, apalagi yang sudah di partai politik, mestinya menyadari ini. Bahwa partai sarana perjuangan, kita boleh berbeda, kita boleh punya konsep yang berbeda, tapi dalam naungan ideologi partai yang jelas, tapi variannya bisa berbeda-beda, yang itu akan menyehatkan partai politik. Partai ini yang kuat karena partainya memang mampu memberikan ruang. Yang kedua, tidak ada yang instan. Joe Biden untuk dinominasikan, dia harus ada konvensi partai demokrat sendiri. Trump, konvensi-konvensi ini penting, karena lagi-lagi ya, partai yang sehat, partai yang dimiliki oleh publik. Partai yang sehat, yang tidak oligarki. Partai yang sehat, ada mekanisme di mana, quote in an quote, cabang, ranting, punya hak suara untuk menentukan siapa pemimpin dia. Bukan partai yang tiba-tiba dalam tanda kutip, kader jenggot. Nah, itu tidak sehat. Nah, Amerika, baik demokrat maupun republik, walaupun karena Bung Roki selalu mengatakan, Amerika sepresidensial, makanya entry to barrier-nya, saya pernah tahun 2012, dapat tugas ke 10 negara bagian, cuma 8 hari, jadi kita nyewa mobil, 10 state kita ikutin, sempat ikut kampanye-nya Obama, itu 2012. Masuk kampanye itu, masih sangat paham ini, bayar gitu loh, karena saya dari, oh, baru datang gitu loh, mana tiketnya sih? Saya bilang, nggak ada, we are coming from nowhere lah gitu, far, far away from Indonesia, we really want, oke, boleh masuk kita, agak di VIP bahkan gitu, wah, keren, tapi memang kenapa bayar? Wajar, karena sebelum dengerin Obama, kita dengerin Bruce Springtine dulu, kemudian kalau nggak salah, Rihanna atau Bion, semua, jadi memang kampanyenya ada, gembiranya ada, dan buat saya, ini sehat gitu. Kontestasi itu tidak harus bermakna berantem, kontestasi itu tidak harus bermakna, dalam tanda kutip, caci maki, boleh, ada job-job politik ya, kemudian luar biasa, parahnya kalau buat saya tuh ya, kalau saya paling suka kalau YouTube tuh lihat Obama, bagaimana elegannya Obama, tapi ketika ngeliat Donald Trump yang urakan, tapi boleh jadi, itu memang hasil, dari, tim kampanye nyampuknya serang aja Biden gitu loh, jadi yang satu ngantuk, yang satu ngomong terus gitu loh, ini, harusnya Bum Roki ikut di situ tuh loh, jadi semua bisa diem gitu loh, terakhir, yang poin tiga, yang saya ingin angkat, apa yang ada di Amerika adalah, buat saya pribadi, bagaimanapun, fakidu syaih layuhti, kalau dalam kaedah bahasa Arab, siapa yang tidak memiliki sesuatu, tidak dapat memberi sesuatu, masuk ke partai itu, mestinya dia memberikan kontribusi, masuk ke partai itu, bukan dalam kerangka, cuma ingin berkuasa, no problemo, berkuasa, karena memang tujuan partai ingin berkuasa, menunaikan, semua gagasannya, tetapi dia harus berkontribusi, bagaimana membangun partai, karena, salah satu pilar utama negeri ini, adalah partai politik, dan karena itu, buat teman-teman semua, ayo, masuk partai, kami di partai keadaan sejahtera, sedang gembira, karena regenerasi kepemimpinan berjalan dengan baik, Ustadz Muhammad Sohibul Iman, saya kebetulan tadi ikut, Madri Sulonya, tiga hari-hari Jumat, itu rata-rata mental Sohibul Iman terus jalan, tapi Pak Iman, dengan sangat hukuh dan kegeh, karena orang Sunda, tidak konsensusnya, semua Presiden PKS satu kali, jadi, Ustadz Sehu juga orang wilayah yang tekun bekerja, dan luar biasa, dan sirkulasi kepemimpinan di PKS ini mudah-mudahan, menjadi contoh betapa bahwa, partai ini bukan milik seseorang, yang partai ini milik dari anggotanya. Itu Bang Nadil sebagai pengantar. Nyungun saya, matun nun.